Jadi ini kegembiraan bagi para pekerja Masjidil Haram Mereka sangat gembira dengan datangnya jamaah asal Indonesia Karena subhanallah orang-orang Indonesia itu terkenal dengan orang-orang yang sangat dermawan Sangat dermawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Masjid Tan'im Untuk melakukan mikot umroh Yang kebetulan saya sengaja mengambil jadwal umroh hari ini Untuk melaksanakan umroh Termasuk untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua Tentang proses pelaksanaan ibadah umroh para jamaah umroh Pada fase kedatangan pertama ini Nah disini kebetulan para jamaah umroh yang sudah melaksanakan karantina Itu sudah mulai boleh melaksanakan ibadah umroh Dan ini adalah mikot umroh perdana mereka Dan ini adalah mikot umroh perdana Dan juga terakhir ya Karena mereka cuma mendapat jadwal umroh satu kali Daripada pemerintah kerajaan Arab Saudi Salah satu jamaah umroh yang paling gemukur Indonesia memasuki pelataran Kaabah untuk melaksanakan tawaf umrah mereka yang perdana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar subhanallah ini jemaah asal Indonesia sudah mulai memasuki pelataran Kaabah untuk melaksanakan umrah perdana mereka ini dia jemaah umrah asal Indonesia sudah memasuki pelataran Kaabah untuk melaksanakan tawaf umrah perdana mereka sekaligus umrah terakhir ya karena mereka hanya mendapatkan satu jatah umrah dan disini sudah bersiap-siap juga diikuti oleh tim media dari Pers Saudi Masya Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar untuk para jemaah yang nantinya akan melaksanakan ibadah umrah ketika melaksanakan ibadah umrah kita akan melaksanakan tawaf harap lebih baik kita apa ya menyimpan HP kita terlebih dahulu nanti selesai tawaf kita baru ambil gambar lagi ya pura-pura tawaf gitu kita bisa mengambil gambar kenapa kalau umrah kita ambil gambar karena umrah kita ini teman-teman hanya umrah perdana hanya umrah satu kali dan lebih afdal kita mempergunakannya sebaik-baik mungkin jadi untuk ambil gambar dan lain-lain itu kita simpan dulu dan kita lakukan nanti setelah melaksanakan tawaf tawaf tujuh kita selesai kita tawaf lagi pura-pura untuk mengambil gambar ini karena mereka mengambil gambar karena mereka masih belum tawaf ya rukun tawafnya masih dimulai dari sudut rukun hajar aswatsana ini rukun hajar ya ini ini jadi ini kegembiraan bagi para kegembiraan bagi para pekerja masjidil haram mereka sangat gembira dengan datangnya jamaah asal Indonesia karena subhanallah orang-orang Indonesia itu terkenal ada dengan orang-orang yang sangat dermawan ya sangat dermawan Masya Allah Tabarakallah ini barusan banyak dari travel-travel ya ini juga dari Indonesia masih dari Indonesia juga pelaksanaan tawafnya ternyata pelaksanaan tawafnya ini tidak didampingi oleh motowift ya tidak ada yang membimbing khusus ya seperti biasanya untuk melaksanakan tawaf yang dipimpin oleh para motowift seperti biasa sekarang kita mah zikirnya sendiri-sendiri membaca doanya sendiri-sendiri seperti itu tidak seperti biasanya yang kita dipimpin oleh para motowif motowifnya asal Indonesia sekarang tidak lagi inilah contohnya pelaksanaan ibadah umroh pada masa pandemi subhanallah masuknya jamaah asal Indonesia jadi teman-teman yang umroh kali ini nih Pakistan dan Indonesia ini jamaah umroh tidak langsung tawaf ini kayaknya masih sholat isya' terlebih dahulu mereka masih sholat isya' terlebih dahulu sebelum melaksanakan tawaf jadi tidak langsung boleh ya tidak langsung melaksanakan tawaf akan tetapi melaksanakan sholat dulu boleh jadi tidak dilarang nih cuman permasalahannya ya mungkin lebih ininya belum bisa belum bisa apa namanya belum bisa ini juga didampingi oleh motowif asal Indonesia seperti itu saja ini dia detik-detik masuknya jamaah Indonesia Alhamdulillah ini beliau Alhamdulillah di Arme Nareka ada yang membimbing satu orang beliau yang memang kalau Arme Nareka udah pada kenal ini ya udah pada kenal dan Masya'Allah barusan saya dapat informasi daripada beliau kalau yang pergi ke Tan'im itu adalah orang-orang yang memang tidak bermikot dari Yalamlam tapi kalau yang bermikot dari Yalamlam maka mereka cukup menjaga ikhram mereka menjaga larang-larang ikhram mereka ketika di hotel Masya'Allah ini teman-teman Masya'Allah semoga keadaan ini bisa terus berlangsung sehingga pelaksanaan ini bisa pelaksanaan ini pada umrah ini bisa normal kembali seperti dahulu semoga keadaan atau COVID-19 di Arab Saudi ini segera berakhir sehingga pelaksanaan ibadah umrah bisa kembali seperti semula oke sahabat-sahabat Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama salah seorang jamaah yang kebetulan beliau juga seorang tour leader apa yang mana? jamaah jamaah asal Surabaya Masya'Allah Arik Surabaya Surabaya dengan travel apa nih Pak? ikut travel apa nih kalau tahu? PT Semesta Bertawaf PT Semesta Bertawaf oh kemarin sudah saya sebut ini nih ketika kedatangan di bandara Masya'Allah oh bisa boleh tanya-tanya sedikit nggak? bisa-bisa oke ini kan umrah perdana iya umrah perdana jadi saya ingin bertanya nih teman-teman banyak yang bertanya-tanya ayo pentor kalau disini yang umrah perdana ini langsung mikotnya dia lam-lam apa? bagaimana Pak? soalnya tadi kan masih ada yang ke Tana'im yang jamaah saya mikotnya ambil di cedah di cedah oke berarti tadi nggak ketan'im? tadi ikut ketan'im cuma sebagai oh Masya'Allah sebagai nada yang belum ikut oh begitu oke berarti sekarang sudah jelas teman-teman karena barusan kan seorang sheikh disini bertanya kepada saya ini mikotnya Indonesia katanya ketan'im gimana gak? kok mikotnya ketan'im? harusnya kan dia lam-lam seperti itu nah saya bilang saya belum tahu pelaksanaannya seperti apa namun sekarang dari Ustaz dengan Bapak siapa? Heri Agustian Chandra dengan Bapak Heri Agustian Chandra Masya'Allah kata beliau teman-teman yang pergi ke Tana'im itu orang-orang yang mikot disana orang-orang yang belum bermikot dari yalam-lam ya? Masya'Allah tapi kalau mereka yang sudah bermikot dari yalam-lam hanya menjaga larangan-larangan ikhram begitu? betul Masya'Allah terus kalau boleh tahu pelaksanaan karantinanya menyenangkankah apa? bagaimana pak? apa? ketika di karantina perasaannya seperti apa nih? menyenang sekali karena kan ini kumpul alumni MTSN 92 oh maksudnya alumni yang? iya alumni cuman enggak perasaannya ketika di karantina biasanya kan kalau umroh itu enggak enggak di karantina iya ini di karantina perasaannya seperti apa? biasa cuma saja bisa kumpul sama saya Masya'Allah eh kalau boleh tahu di karantina di hotel apa? hotel Hilton oh Hilton iya semuakah apa sebagian? 12 bis 12 ar 12 jamaah 12 jamaah Masya'Allah kalau boleh tahu dari rombongan bapak berapa ini? berapa berapa orang? sumlah 12 12 ya? iya tapi dalam bis berapa orang? dalam bis ada orang-orang 17 17 oh soalnya dari jamaah lain oke oke Masya'Allah kalau boleh tahu nih biaya melaksanakan ibadah umroh untuk masa pandemi berapa sih pak? ini sebenarnya kalau masalah biaya ini yang punya travel kan teman saya teman saya oke oke kebetulan yang tidak mampu dibebaskan jadi gratis untuk di masa pandemi? iya khusus teman khusus teman Masya'Allah gratis gratis untuk teman Masya'Allah karena kemarin waktu itu kan sudah daftar sudah mau berangkat tiga tanggal 29 Mei kemarin oke eh Maret Maret kemarin tapi gak jadi ada corona itu pandemi berarti ini ada jamaah umroh beneran ya? iya kan kabarnya yang berangkat sekarang ini hanya perwakilan, tour leader dan lain-lain berarti yang rombongan bapak ada yang jamaah beneran? jamaah beneran Masya'Allah oke siap-siap makasih informasinya pak oke semoga jadi umroh yang mabrur amin dilancarkan segala urusannya bisa berkumpul lagi bersama keluarga amin ada pesan-pesan buat orang yang Indonesia yang belum berangkat? buat orang Indonesia jangan takut karena fasilitas disini sangat nyaman oke karantina juga tidak memusingkan oke udah gitu saja gitu saja oke makasih pak sama-sama oke Alhamdulillah teman-teman mungkin cukup sekian video saya kali ini wawancara dengan para jamaah umroh perdana asal Indonesia Alhamdulillah saya bisa ikut toh bersama-sama dengan mereka karena baterainya sudah mulai habis saya tidak bisa melanjutkan proses liputan saya menuju ke SAI ini baterainya sangat nipis mohon maaf kalau ada kekurangan buat teman-teman dalam liputan ini cuma saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga bisa sampai ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh